Intro Dinas Pertanian Kabupaten Syirbon mengklaim ketersediaan pupuk untuk masa tanam ketiga dan masa tanam satu mendatang masih cukup Pasalnya banyak pupuk pertanian yang tidak terserap oleh petani di sejumlah wilayah karena tidak bisa melakukan proses tanam Dari data Dinas Pertanian Kabupaten Syirbon bahkan terjadi penambahan kebutuhan pupuk Terutama di sejumlah wilayah yang diperkirakan hanya bisa melakukan produksi sampai dua kali tanam Namun memungkinkan dilakukannya produksi tanam hingga tiga kali karena berbagai faktor Kepala Dinas Pertanian menjelaskan ketersediaan pupuk di Kabupaten Syirbon masih sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan petani Kalau pupuk juga mungkin sekarang sebetulnya ketersediaannya cukup Karena apa? Di beberapa lokasi yang sudah betul-betul tidak bisa tanam pupuknya itu tidak diserap Jadi kalau ketersediaan pupuk banyak Hanya alokasinya di daerah-daerah yang sifatnya menyeluruh Menyeluruh secara cadangan menyeluruh Tapi kalau yang khusus di beberapa lokasi yang memang tanamnya Sementara untuk Dinas Pertanian Kabupaten Syirbon juga meminta petani untuk memahami distribusi pupuk yang dibatasi Guna adanya pemerataan produksi pangan serta mendorong peningkatan hasil panen di Kabupaten Syirbon Mohamad Solihin, RCTV, Cirebon